Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini Jika tayangan ini berkati saudara Jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen Agar channel ini semakin berkembang dan memperkati banyak orang Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini Dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja Dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 Kau ucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan memperingati Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Dan itu sebabnya kita akan beribadah bersama-sama Dan di akhir ibadah nanti kita akan Adakan perjamuan Tuhan bersama-sama Oleh karena itu kita akan bersama-sama menghadap Tuhan Dan kita akan mulai dengan doa Kita mengaku di hadapan Tuhan Bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya Datangnya dari Tuhan Allah Yang telah menciptakan bumi langit dan segala isinya Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya Tuhan Allah yang sudah datang ke dunia ini Dengan nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah menepus kita menjadi anak-anaknya Tuhan Allah yang menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian Sehingga ibadah ini mempermuliakan dia Memperkenan dia dan memberkati kita semua Demi nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari Kamis ini kita kebalik bertemu dalam ibadah online Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga Dalam kemahatauan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga Dia berpesan kepada para murid-muridnya demikian Yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Dalam rumah Bapakku Banyaklah tempat Terdengar suara Yesus yang merdu Dia pergi ke negeri terang surga yang maka Untuk menyediakan tempat bagimu Jangan pulak kasih Tuhan Tuhanmu setia Kasihnya bawa kau masuk surga mulia Dalam rumah Bapakku Dalam rumah Bapakku Banyaklah tempat Percaya pada Yesus Pasti selamat Yesus Yesus mati atas salibnya yang hina Untuk menghapus segala dosaku Nanti pada suatu hari Yang ceria Kita pun berkumpul Dalam rumahku Jangan pulak kasih Tuhan Jangan pulak kasih Tuhan Ku setia Kasihnya Kau lakukan masuk surga mulia Dalam rumah Bapakku Dalam rumah Bapakku Banyaklah tempat Percaya pada Yesus Pasti selamat Bila kau ditinggalkan Teman-temanmu Dan jalan seorang diri Penuh susah Hanya Yesus Penolong Dan sahabatmu Dia kekal Tak berubah Selamanya Jangan pulak kasih Tuhan Jangan pulak kasih Tuhan Kau setia Kasihnya Bahwa kau masuk surga mulia Dalam rumah Bapakku Banyaklah tempat Percaya pada Yesus Pasti selamat Percaya pada Yesus Pasti selamat Percaya pada Yesus Pasti selamat Jangan pulak Jemaat yang dikasih Tuhan Di hari yang berbahagia ini Saya ingin membagi Kebenaran firman Tuhan Yang saya beri judul Dia pasti datang Dia pasti datang Saya ambil dari kisah para rasul pasal 1 Ayat yang ke-9 Sampai dengan Ayat yang ke-11 Demikian bunyi firman Tuhan Sesudah Ia mengatakan demikian Terangkatlah ia Disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya Dari pandangan mereka Ketika mereka Sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah Dua orang yang berpakaian putih Dekat mereka Dan mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu Berdiri melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu Melihat dia Naik ke surga Mari kita Tunduk kepala Dan kita Berdoa Bapak yang di surga Kami mengucap syukur Karena di hari Pada waktu Engkau naik Ke surga Kami boleh memperingati Bersama-sama Dan Terima kasih Karena kebenaran Firmanmu Yang ditulis Dalam kitab suci ini Kami bisa Mengenang kembali Bagaimana Keajaiban Tuhan Ketika naik ke surga itu Melalui kebenaran ini Oleh karena itu Bapak kami berdoa Kiranya roh Tuhan Mengerjakan di dalam Diri kami Memberi penerangan Batiniah kepada kami Sehingga kami Mampu Mengerti kebenaran itu Dan bisa Menerapkan di dalam Kehidupan kami Hari ke sehari Hambamu yang Sederhana ini Tutup bungkus Dengan kuasa darah Tuhan Sembunyikan Di belakang Salibmu Supaya dia Boleh setia Untuk mengatakan Apa yang seharusnya Tuhan mau katakan Kepada kami Terima kasih Bapak di surga Kebenaran firmanmu ini Dari awal Tengah sampai akhirnya Sepenuhnya Kami memohonkan Kiranya engkau sendiri Yang berbicara Demi nama Yesus Haleluya Amen Kalau kita memperhatikan Kisah kenaikan Tuhan Yesus disini Ini merupakan Rentetan Dari Pelayanan Tuhan Yesus Di bumi ini Kalau kita Memperhatikan Bagaimana Tuhan Yesus Ketika melayani Di bumi ini Kemudian Dia mati Menebus dosa-dosa Kemudian Dia bangkit Memberikan kehidupan Kalau Hanya sampai disitu Barangkali Harapan Bagi orang Yang tertepus itu Kosong Itu barangkali Seperti Bungkusan Tanpa isi Seperti Pepes Kosong Tanpa isi Tetapi Yesus Bukan hanya Mengajar Yesus Bukan hanya Mati Menebus dosa kita Bukan hanya Bangkit Memberikan kehidupan Bagi kita Tetapi Diakhiri Dengan Kenaikan Kesurga Ini yang Menjadikan Harapan Akan Pengampunan Itu Pasti Harapan Akan Kehidupan Itu Pasti Karena Dia Naik Kesurga Dan Menjadikan Tempat Dan Dia Akan Kembali Jadi Yesus Naik Kesurga Memberi Harapan Yang Pasti Bagi Pengampunan Dosa Kita Yesus Naik Kesurga Memberikan Kepastian Bahwa kehidupan Sejati Itu Benar-benar Ada Yesus Naik Kesurga Memberi Kepastian Bah dia Akan Datang Kembali Dan Menjemput Kita Sekalian Mari kita Perhatikan Ad 9 Ad 9 Berkata Begini Sesudah Ia Mengatakan Demikian Terangkatlah Ia Disaksikan Oleh Mereka Dan Awan Menutupnya Dari Pandangan Mereka Dari Satu Ayat Ini Ada Empat Kata Kerja Yang Layak Untuk Diselidiki Dua Kata Kerja Itu Adalah Kata Kerja Partisip Biasanya Kata Kerja Partisip Itu Adalah Kata Kerja Yang Menerangkan Kata Kerja Utamanya Dan Ada Dua Kata Kerja Yang Lain Yaitu Kata Kerja Indikatif Kata Kerja Indikatif Adalah Kata Kerja Yang Menunjukkan Kejadian Itu Peristiwa Itu Real Konkret Kalau 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 kita Memperhatikan Disini Kata Kerja Yang Adalah Partisip Ada Dua Yang Pertama Disitu Adalah Mengatakan Dan Disaksikan Nah Kata Mengatakan Disitu Adalah Dari Kata Eipon Itu Kata Kerja Partisip Auris Aktif Dari Kata Lego Berkata Tapi Karena Auris Sebenarnya Lebih Tepat Setelah Mengatakan Kemudian Yang Menarik Adalah Kata Disaksikan Dari Kata Bleponton Itu Juga Kata Kerja Partisip Tapi Present Aktif Artinya Selagi Melihat Karena Aktif Dari Kata Blepo Kemudian Kata Indikatif Adalah Terangkat Yang Dalam Bahasa Yunaninya Adalah Eperte Ini Adalah Kata Kerja Indikatif Auris Pasif Jadi Karena Pasif Lebih Tepatnya Adalah Diangkat Indikatif Sungguh Sungguh Diangkat Jadi Kalau Kita Bisa Pahami Ini Adalah Seperti Setelah Dia Mengatakan Setelah Dia Berkata 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 Kata Tentang Pengajaran Itu Karena Disitu Adalah Partisip Auris Setelah Dia Mengatakan Kemudian Sementara Itu Selagi Dia Mengatakan Itu Para Murid Itu Melihat Karena Ini Adalah Partisip Present Kemudian Tiba-tiba Diangkatlah Karena Disini Indikatif Diangkatlah Dia Naik Jadi Gampangnya Begini Setelah Tuhan Yesus Mengajar Sementara Semua Orang Murid-muridnya Itu Melihat Kemudian Dia Diangkat Naik Nah Kira-kira Itu Gambarannya Di dalam Ayat Ini Kemudian Kata Yang Keempat Disitu Adalah Menutup Awan Menutup Dari Kata Hupalaben Ini Adalah Juga Indikatif Auris Dari Kata Hupolambano Artinya Menerima Dengan Senang Hati Atau Menyambut Jadi Awan Itu Menerima Dengan Senang Hati Awan Menyambut Ketika Dia Naik Kalau Saya Menggambarkan Secara Gampang Adalah Setelah Yesus Mengatakan Hal Ini Hal Ini Itu Pengajaran Setelah Yesus Mengajar Sementara Para Murid Itu Melihat Yesus Diangkat Naik Kemudian Setelah Itu Awan Menyambut Awan Menutup Awan Menerima Dengan Senang Hati Itu Fakta Bahwa Yesus Naik Ke Surga Artinya Apa? Artinya Bahwa Kenaikan Tuhan Yesus Itu Di saat Dia Aktif Aktif Mengajar Murid Murid Bukan Di saat Dia Tidur Pulas Bukan Kemudian Dia Disaksikan Dilihat Banyak Orang Ada Yang Menyaksikan Artinya Apa? Kenaikan Yesus Secara Fisik Karena Disaksikan Oleh Murid Murid Disitu Tapi Juga Dia Disambut Hadirat Tuhan Karena Awan Adalah Menggambarkan Hadirat Tuhan Dia Disambut Dia Diterima Di hadirat Tuhan Di surga Sana Ini Luar Biasa Karena Selagi Tuhan Yesus Mengajar Murid Murid Melihat Kemudian Dia Diangkat Kemudian Disambut Oleh Hadirat Tuhan Disitu Jemaat Yang Saya Kasih Di Dalam Tuhan Kalau Ada Orang Yang Berkata Kalau Ada Orang Yang Mengaku Saya Sudah Naik Ke Surga Dan Saya Ketemu Tuhan Di Sana Sudah Bisa Bertanya Kapan Kamu Naik Ke Surga Kalau Dia Berkata Pada Saat Saya Tidur Pulas Pasti Sudara Bisa Menebak Itu Mimpi Atau Kapan Dia Naik Ke Surga Pada Saat Dia Koma Pada Saat Dia Sakit Kemudian Titik Kritis Dan Koma Itu Halusinasi Sudah Bisa Bertanya Siapa Saksinya Ketika Kamu Naik Ke Surga Kalau Dia Bila Tidak Ada Perlu Dipertanyakan Siapa Saksinya Oh Ada Yang Menyaksikan Itu Istri Saya Itu Kolusi Kemudian Kita Mungkin Bertanya Kamu Kesurga Ketemu Siapa Dia Mungkin Berkata Ketemu Tuhan Yesus Nah Kalau Ada Pengalaman Itu Kita Bisa Bertanya Benar Atau Tidak Disitu Bisa Saja Benar Tapi Bagi Orang Itu Sendiri Tapi Bagi Banyak Orang Kemungkinan Itu Tidak Benar Itu Halusinasi Itu Mimpi Tanpa Saksi Itu Mimpi Dan Mungkin Memang Hayalan Yang Mereka Rindukan Itu Dalam Alkitab Kenaikan Yang Spektakuler Kenaikan Pribadi Yang Sedang Aktif Mengajar Kemudian Disaksikan Oleh Banyak Orang Dan Naik Dan Sampai Di Atas Disambut Oleh Hadirat Allah Hanya Yesus Di Dikatakan Karena Bergaul Akrab Dengan Tuhan Dia Diangkat Tapi Kita Tidak Pernah Diberitahu Tidak Pernah Diberi Informasi Bagaimana Naiknya Kemudian Elia Juga Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Dikatakan Dia Dijemput Oleh Kereta Kereta Dari Api Tetapi Elisa Muridnya Pun Tidak Begitu Dekat Dan Tidak Bisa Lihat Dan Tiba Tiba Sampai Di Surgah Tapi Kenaikan Yesus Ini Betul Betul Hebat Luar Biasa Mengagumkan Karena Dia Naik Dalam Kondisi Dia Sedang Aktif Mengajar Ketika Dia Mengajar Dan Selesai Mengajar Sementara Murid Muridnya Masih Melihat Melihat Memperhatikan Diangkat Diangkatlah Dia Diangkatlah Dia Diangkatlah Dia Kemudian Awan Yang adalah Hadirat Tuhan Menyambut Menerima Dengan Senang Hati Jadi 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 Kalau Kita Lihat Disini Betul Betul Kenaikan Tuhan Yesus Luar Biasa Tidak Ada Doanya Naiknya Jelas Ini Bukan Mimpi Di Siang Polong Naiknya Jelas Ini Bukan Halusinasi Naiknya Betul Betul Disaksikan Oleh muridnya Naiknya Betul Betul Secara Fisik Bukan Hanya Rohnya Yang Naik Bukan Hanya Jiwanya Yang Naik Secara Fisik Naik Dan Naiknya Betul Betul Diterima Disambut Oleh Hadirat Tuhan Yesus Sungguh Sungguh Dia Naik Ke Sorga Diterima Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau percaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kau percaya. Kau percaya. Kau percaya. Ku percaya. Ku percaya. Kau percaya. Jemat. Kau percaya. Kau percaya. Kau percaya. Kau percaya. Kau percaya. Jemat yang dikasih Tuhan. Bahkan malekat pun. Bahkan malekat pun ikut menyaksikan. Kau percaya. Tapi di dalam ayat 10 disini. Ditunjukkan bahwa sampainya. Sampainya Tuhan Yesus di surga itu nyata. Ayat 10 A dikatakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu. Ada kata yang menarik disini kata. Kata itu adalah sedang menatap ke langit. Ini juga present particip. Artinya mereka betul-betul menatap. Dan terus menatap. Dan terus menatap. Ini ungkapan Lukas yang menunjukkan. Bahwa mereka menatap terus. Tiada henti. Menatap terus. Barangkali tiada berkedip. Bahkan menatap terus. Dan barangkali terpaku. Dan orang Jabilang. Melongo. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus yang ajaib itu. Yang luar biasa itu. Sehingga mereka menatap terus. Menatap terus. Menatap terus. Menatap terus. Tanpa berkedip. Dan menatap terus. Sampai Tuhan Yesus. Disambut. Oleh awan disana. Menarik lagi kata naik. Dalam bahasa Yunani. Itu juga present particip middle. Yang bisa diartikan. Melakukan sebuah perjalanan. Melakukan sebuah perjalanan. Artinya apa? Ini meninggalkan bumi. Dan mengadakan sebuah perjalanan. Melakukan perjalanan. Tentunya perjalanan naik. Dan sampai di atas. Dikatakan disambut. Oleh awan. Awan. Yang sekali lagi. Itu adalah. Lambak. Kehadiran. Allah itu sendiri. Artinya apa? Tuhan Yesus mengadakan perjalanan. Yang meninggalkan bumi. Yang naik ke surga. Yang bisa dilihat secara nyata. Dan pasti. Dan tentunya. Tidak akan nyasar. Ketempat lain. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ayat yang ke sebelas. Disana dinyatakan. Ada malaikat. Yang berkata begini. Hai orang-orang Galilea. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini. Yang terangkat ke surga. Meninggalkan kamu. Hai orang Galilea. Mengapa kau terpaku melihat ke langit? Mengapa kau terpesona melihat ke langit? Mengapa kau? Orang jabil. Ndlongot. Menatap langit itu. Mengapa. Yesus ini. Yang sudah sampai di surga itu. Malaikat disini. Mengatakan. Bahwa. Yesus sudah sampai. Di surga. Bagi saya ini luar biasa. Karena malaikat yang mengatakan. Yesus bukan menghilang. Yesus bukan lenyap. Yesus naik dan sampai. Yesus naik dan tiba. Yesus naik dan tidak nyasar. Dan malaikat berkata. Dia sudah sampai. Di surga. Kalau saudara nanti membaca kisah para rasul. Ada sebuah kesaksian. Pengikut Yesus namanya Stefanus. Ketika dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Kemudian dia ditentang oleh para ahli Torat. Ditentang Farisi. Kemudian ada banyak orang yang menentangnya. Dan akhirnya dia diracam. Tetapi yang menarik. Sebelum dia meninggal. Stefanus berkata apa? Dia berkata begini di dalam. Firman Tuhan. Kisah Rasul Pasal 7. 55. Tetapi Stefanus. Yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri. Di sebelah kanan Allah. Lalu katanya. Sungguh. Aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia. Yesus. Berdiri. Di sebelah kanan. Allah. Stefanus lihat. Stefanus menyaksikan. Stefanus. Dia lihat sendiri Yesus. Sudah sampai di surga. Ya. Itu yang menjadikan dia. Sekalipun anehaya. Sekalipun. Penindasan. Penganehayaan. Bahkan sekalipun dia harus. Mati di rajam. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena dia tahu. Yesus yang sudah di surga itu. Yesus yang sudah di hadirat. Allah yang mahat tinggi itu. Di sana. Dan. Menyambutnya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati menyediakan. Penebusan dosa bagi kita. Dia sudah bangkit. Memberikan hidup yang sejati. Dan dia sudah mengadakan perjalanan. Sampai di surga. Dia sampai di sana secara nyata. Kenapa dia sampai. Karena memang dia adalah pemilik surga itu sendiri. Maka kalau anda mau pasti sampai ke surga. Dan saudara tidak nyasar kemana-mana. Saran saya. Terimalah dia sang pemilik surga. Yesus Kristus itu. Dan ikutlah dia. Sang pemilik surga itu. Maka saudara. Dan saya. Pasti akan sampai. Ke surga juga. Karena Yesus. Bukan hanya. Naiknya itu jelas. Dilihat. Jelas secara fisik. Jelas sampai. Tetapi. Sampainya. Tibanya. Juga nyata. Stefanus melihat. Para murid melihat. Bahkan malaikat pun yang berkata. Yesus ini. Yang sudah sampai. Di surga itu. Dia sampai. Di surga. Tunggu. 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 Tunggu przybrajinan. Tunggu. Putih penuh cahaya. Gilau. Bagai permata. Tembak yang inda. Di sana Hidup tanpa air mata Tiada duka neslapa Selamanya bersamanya Kita kan melihat Yesus di taktangnya Nyanyikan pujian bagi dia Kudus-kuduslah Tuhan Kuduslah Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Sampai selama lamanya Kuduslah Tuhan Kudus Penuh cahaya Bilang bagai bermata Tempat yang indah Di sana Hidup tanpa air mata Tiada duka neslapa Selamanya bersamanya Kita kan melihat Yesus di taktangnya Nyanyikan pujian bagi dia Kudus-kudus Kudus-kudus Tuhan Sampai selama lamanya Kudus-kudus Tuhan Kita kan melihat Yesus di taktangnya Nyanyikan Nyanyikan pujian bagi dia Kudus-kudus Tuhan Kudus-kudus Tuhan Kudus-kudus Tuhan Sampai selama lamanya Sampai selama lamanya Sampai selama lamanya Tuduslah Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Kalau naiknya jelas Dan sampainya sungguh-sungguh sampai Maka kedatangannya kembali Itu adalah sebuah kepastian Di dalam ayat 11b Dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu Dengar baik-baik Akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh malaikat Kepada para murid kala itu Bahwa Yesus yang sudah berangkat dan sudah sampai di surga itu Dia akan datang kembali dengan cara yang sama Malaikat yang berkata Artinya apa? Kalau anda percaya kepada Allah Anda mesti percaya kepada malaikat Kalau anda percaya Bahwa Allah Yang maha kuasa ini ada Anda mesti percaya kepada malaikat Dan malaikat mengatakan Bahwa Yesus yang sudah sampai ke surga ini Akan datang kembali dengan cara yang sama Artinya dia pasti datang Sama stiker-stiker orang Kristen di mobil-mobil Dikatakan Believe it or not Jesus is coming Saudara boleh percaya Saudara boleh tidak percaya Terserah Believe it or not Jesus is coming Dia pasti datang Yesus pasti datang Ini berita yang mengembirakan bagi kita Ini berita yang mengembirakan bagi anak-anak Tuhan Ini berita yang menyenangkan bagi saudara dan saya Kenapa? Yesus pasti datang Sama seperti ketika naik Secara fisik dan orang bisa lihat Sampai di sana orang bisa lihat Nanti ketika dia datang di awan-awan Dia betul-betul datang di awan-awan Saudara dan saya Kalau toh nanti sudah mati Saudara dibangkitkan Dan menyambut dia di awan-awan Kalau kita masih hidup Langsung diubah tubuh kita Dan kita menyambut dia Di awan-awan Ini yang dalam bahasa teologi Yang disebut sebagai repjek Disebut sebagai pengangkatan gereja Ketika Yesus datang di awan-awan Dia pasti datang Kata malakat itu Setelah beberapa masa Di dalam eskatologi Ada masa yang disebut sebagai tribulasi Dan di akhir tribulasi di situ Dikatakan Yesus datang Sama seperti ketika dia naik Dari bukit Saito naik Nanti datang ke bumi Di bukit Saito Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana Ketika dia datang di bumi itu Dia akan menjadi hakim Dia menghakimi bangsa-bangsa Dia menghakimi orang yang Tidak percaya Dia akan menjadi Raja Dame Sejahtera Seribu tahun lamanya Kemudian dia akan menjadi Raja di bumi baru Langit baru Dan masuk di dalam Keabadian Dia pasti datang Dan kedatangannya adalah Harapan bagi orang percaya Naik Masuk Di dalam Pesta Anak Domba Allah Disanalah kita akan memperoleh Pahala Sesuai dengan Pengabdian saudara kepada Tuhan Dia datang ke bumi Menghakimi Bangsa-bangsa Menghakimi Israel Menghakimi orang-orang yang Tidak percaya Kemudian merajai Di bumi baru Langit baru Kemudian masuk Di dalam Keabadian Kalau Saya Dan Saudara sekalian yang Percaya Maka kedatangan Tuhan Yesus adalah Harapan Yang menyenangkan Sesuatu yang kita Tunggu-tunggu Sesuatu yang kita Nanti-nanti Bahkan Rasul Petrus berkata Berbahagialah orang Yang Setia Menanti Yang Sungguh-sungguh Menanti Kedatangan Kristus Karena itu adalah Sesuatu yang Membahagiakan Tapi bagi orang Yang tidak Percaya Saudara akan Masuk di dalam Penghakiman Dia akan menjadi Hakim Bagi saudara sekalian Pilihan ada di tangan Anda Anda ingin Ketika Yesus datang Disambut Diberi mahkota Masuk Pesta Anak Domba Allah Atau Saudara datang Menghadap Dia Dan dia datang Sebagai Hakim Yang Adil Raja Yang Berkuasa Hari ini adalah Hari yang istimewa Tuhan Yesus Naik ke surga Hari ini adalah Hari Yang disediakan Bagi saudara dan saya Kalau Saudara dan saya Belum Secara Pribadi Percaya Tuhan Yesus Saya bimbing Saudara Hari ini Untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi Katakanlah Kepada dia Tuhan Saya tahu Saya orang berdosa Saya tahu Bahwa Akhir hidup saya Pasti dihukum Karena dosa saya Tapi saya Berterima kasih Karena engkau Mati dan Bangkit bagi saya Bahkan engkau Naik ke surga Dan sudah sampai Di sana Menediakan tempat Bagi saya Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara Pribadi Maka saya Yakin Ketika engkau Datang Kembali Engkau pun Akan membawa Saya Seperti Teman-teman Lain Yang berjahat Kepada Tuhan Amin Jemaat yang Dikasih Tuhan Kita akan Memasuki Perjamuan Tuhan Oleh karena itu Jemaat yang Ada di Rumah Masing-masing Masing-masing Maupun Yang ada Di Kos Saya Persilahkan Sudara Menyiapkan diri Baik itu Roti Dan Anggur Dan terlebih Daripada itu Menyiapkan Hati Sudara Supaya Perjamuan Tuhan Ini menjadi berkat Bagi Sudara Sekalian Setiap Sudara Sekalian Yang sudah Percaya Tuhan Yesus Dan sudah Dipaptiskan Boleh ikut Ambil bagian Dari Perjamuan Tuhan Ini Sebelum Kita Perjamuan Tuhan Saya akan Membacakan Kebenaran Firman Tuhan Bagi kita Sekalian Demikian Bunyi Firman Tuhan Sebab Apa Yang telah Kuteruskan Kepadamu Telah Aku Terima Dari Tuhan Yaitu Batuhan Yesus Pada Malam Waktu Ia Diserahkan Mengambil Roti Dan Sesudah Itu Ia Mengucap Syukur Atasnya Ia Memencah Mencahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Demikian Juga Ia Mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Yang Dimeterikan Oleh Darahku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminumnya Menjadi Peringatan Akan Aku Sebab Setiap Kali Kamu Makan Roti Dan Minum Cawan Ini Kamu Memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia Datang Kita Akan Bersama Sama Menaikan Pujian Bagi Tuhan Tuhidu Oleh Anugerah Mu Yang Terbaik Ku Terima Darimu Rancangan Mu Indah Bagiku Sebab Ku Hidup Selalu Di Dalam Mu Terima Tuhidu 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 Ku Membulikan Ku Hidupku Kuasamu Membangkitkan Rohku Darahmu Telah Tercura Bagiku Pengorbanan Ku Sempurna MU Roh Tuhidu Kau telah matikan-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasihmu membulikan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku, darahku, rah terjurah bagiku, pengonan aku sempurna. Kasihmu membulikan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku, darahku, rah terjurah bagiku, Pengorbananmu sempurna Pengorbananmu sempurna Pengorbananmu sempurna Jemaat yang dikasih Tuhan Terima kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini Itu semua adalah karena kasih Allah kepada kita semua orang yang berdosa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya Tubuhnya dihancurkan di sana Supaya saudara dan saya yang berdosa tidak lagi dihukum oleh karena Tuhan sudah menggantikan Roti yang ada di tangan saudara ini Mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa saudara dan saya Tuhan Yesus sudah mengganti saudara dan saya Supaya saudara dan saya tidak lagi dihukum oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan Dan makanlah roti ini Demi nama Tuhan Yesus Kalau sudah jemaat yang saya kasih Ambilah anggur itu dan angkatlah dengan tangan sebelah kanan Demikian juga Anggur yang ada di tangan saudara dan saya ini Mengingatkan akan kita sekalian Bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Dia bukan hanya mati di kayu salib Dia bangkit Dia naik ke surga Dan anggur ini Mengingatkan kepada kita Bahwa Tuhan berjanji kepada kita Bahwa kita akan dijemput kali yang kedua Untuk masuk di dalam pesta anak domba Allah Karena kita adalah miliknya Kita adalah anak-anaknya Kita adalah umat tebusannya Oleh karena itu Kita layak bersyukur Kita layak memuji Tuhan Oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa Anggur ini mengingatkan akan janji itu Janji yang tidak pernah diingkari Oleh karena itu Bersyukurlah Berterima kasihlah kepada Tuhan Minumlah Demi nama Tuhan Yesus Kita tunduk kepala Dan kita berdoa bersama-sama Bapak yang di surga kami berterima kasih Sungguh-sungguh kami berterima kasih Kepadamu Karena kebenaran firmanmu yang nyata Engkau sungguh-sungguh sudah naik Engkau sungguh-sungguh sudah sampai Dan engkau pasti datang menjemput kami kali yang kedua Terima kasih juga atas Perjamuan Tuhan ini Kami diingatkan kembali Betapa besarnya cinta Tuhan kepada kami Karena engkau mati menebus kami Engkau bangkit memberikan kehidupan kami Terima kasih Bapak Biarlah ini menyemangati kami Untuk terus tekun setia kepada Kami melayanimu Bagaimanapun situasinya Kami terus setia Karena kami percaya Tuhan pasti datang Tuhan pasti akan Membah kami kepada kemuliaan Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Kalau ada pergumulan apapun Di dalam hidupmu Kalau ada pokok-pokok doa Kalau ada sesuatu Yang selama ini saudara merasa susah Merasa sulit Dan bahkan merasa tidak mungkin Saya ajak Semua pokok-pokok doa saudara itu Bawa di mesbah doa Dan kita berdoa Sama seperti Tuhan hari ini Datang bersama-sama kita Menjamu kita dengan perjamuan Kasihnya Perjamuan Daripadanya Maka kami percaya Apa yang kamu doakan Apa yang kamu sampaikan kepada dia Kiranya dijamah Tuhan Disentuh Tuhan Diberkati Tuhan Dijawab Tuhan Arahkan Arahkan Natibu kepada Tuhan Dan terimalah berkat Daripada Tuhan Kiranya damai sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih kuasa Allah yang maha tinggi Dan persekutuan roh kudus Menyertai saudara sekalian Dimanapun saudara berada Tapak-tapak kakimu indah Karena dimanapun engkau berada Engkau mempermuliakan Tuhan Engkau diberkati Dan biarlah engkau juga memberkati banyak orang Nama Tuhan dipuji Dipermuliakan Dari kekal sampai kekal Dalam nama Tuhan Yesus Amin Dari kekal